Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kali ini kami akan membahas film Tyler Psikologi yang ditulis oleh Simon Garrity dan Stuart Heseldine Serta disetradarai oleh Heseldine Film berlatar di Inggris ini menceritakan bagaimana kedelapan peserta tes harus mencari pertanyaan dan jawabannya Yang mana banyak diskusi dan konflik antar peserta yang menjadikan film ini menarik untuk diikuti So langsung saja kita mulai alur ceritanya Film ini dimulai dengan diperlihatkannya satu persatu peserta tes secara singkat Dilanjut dengan semua peserta yang memasuki ruangan dan pengawas tes mengikutinya dari belakang Setelah semua peserta duduk, pengawas mulai menjelaskan aturan mainnya Yang pertama, pengawas tidak akan mengulangi perkataannya Kedua, tidak ada hukuman di ruangan ini selain dari pengawas Tiga, satu-satunya aturan adalah aturan pengawas Empat, jika peserta mencoba komunikasi dengan pengawas atau penjaga, maka akan didiskualifikasi Lima, jika merusak kertas, baik sengaja maupun tidak sengaja juga akan didiskualifikasi Enam, jika peserta memilih keluar ruangan dengan suatu alasan, maka juga akan didiskualifikasi Lalu pengawas pun mulai menguji mereka dengan mengatakan Ada pertanyaan Dan semua peserta diam Itu menunjukkan bahwa mereka semua sudah paham Karena, bila bicara dengan pengawas, maka akan didiskualifikasi Waktu ujian adalah 80 menit Ujian pun dimulai dengan pengawas yang memencet timer Semua peserta bingung Karena, lembar kertas mereka kosong Tidak ada pertanyaan dan hanya ada daftar nomor kandidat Peserta dari negara China dikeluarkan pertama kali Karena menulis di kertasnya Yang mana itu dianggap sebagai perusahaan kertas Lalu, satu peserta mulai mengajak bicara peserta lainnya Dia tahu yang didiskualifikasi hanya berbicara dengan pengawas dan penjaga Tidak dengan antar peserta Mereka mulai menamai semua peserta dengan sebutan yang menjerikan fisiknya Black, untuk yang berkulit hitam White, yang berkulit putih Brown, untuk peserta keturunan dari India yang berkulit coklat Blonde, untuk yang berambut pirang Brunette, untuk yang berambut coklat Dark, untuk wanita berkacamata yang berambut hitam Dan yang terakhir adalah Death Yang berarti tuli, karena dia diam saja seperti tidak mendengar sementara yang lain berdiskusi Mereka mulai mencari cara untuk mengetahui pertanyaannya Dari yang mulai berpikir bahwa mungkin pertanyaannya ditulis pada kertas dengan tinta transparan Yang mana perlu cahaya khusus untuk membacanya Semua peserta pun mengecek masing-masing kertasnya ke dekat lampu Namun hasilnya nihil Mereka mulai mencari-cari cara lagi Sampai Blonde menemukan ada lampu emergensi yang menempel pada dinding Namun mereka tidak menemukan saklar untuk menghidupannya Kemudian Brunette mempunyai ide untuk membuat keadaan menjadi emergensi Agar lampu tersebut menyala Dengan memecah semua lampu Akhirnya lampu emergensi pun berhasil menyala Namun tetap saja pertanyaan dalam lembar kertas masih belum terlihat Kemudian mereka kembali mecah lampu emergensi yang pertama Dan berganti dengan lampu emergensi yang kedua Kali ini Cahaya lampu tersebut berwarna merah Seperti infrared Namun saat mereka menerawang kertasnya Juga hasilnya nihil Kemudian mereka berdiskusi kembali Dan membahas sebenarnya ini perusahaan apa Lalu Doug mulai berbicara tentang kejadian 10 tahun yang lalu Dimana ada pandemi yang mengakibatkan banyak orang muda yang sakit kemudian meninggal Lalu seorang peneliti medis menemukan antivirusnya Yang membuat tingkat kematian dari penyakit itu menurun setengah dalam 6 bulan Saat itu industrinya menjadi sangat besar Dengan omset 20 miliar dolar US Perusahaan tersebut menempati peringkat ke-8 dalam perekonomian terbesar dunia Tahun berikutnya naik lagi ke urutan ke-6 Namun tahun lalu perusahaan tersebut mengumumkan pembekuan atas usahanya Kemudian Doug menjelaskan kembali bahwa Kini perusahaan tersebut secara diam-diam menjalankannya lagi dengan terbosan yang baru Selesai mendengar cerita Doug Kini mereka mulai mencari cara lagi Giliran brunet yang berbicara dan berinisiatif mengambil korek dari kantong celana pejaga Untuk membuat keadaan darurat kembali Agar air hidran mengguyur ruangan Mereka berasumsi bahwa kertas tersebut dapat dibaca dengan cairan yang mungkin ditaruh oleh pengawas di dalam hidran Lalu brunet pun berhasil membuat air hidran tersebut mengguyur semua ruangan Namun ternyata kertas yang digunakan untuk membakar sensor Sudah ditukar oleh white secara diam-diam Sehingga brunet didiskualifikasi Disini black marah dengan berkata Kau memadamkan cahayamu sendiri Perkataan itu membuat lampu mati seketika Kini mereka tahu ternyata lampu ruangan menggunakan sensor suara Tidak sampai disitu White pun berulah kembali dengan mendatangi Dave Dan menyuruh untuk meropek kertasnya Sehingga Dave pun juga didiskualifikasi Kini mereka tinggal berlima Karena sudah keterlaluan Black pun memukul white hingga bingsan Setelah itu diikat di kursi dengan dasi oleh black Setelah sadar dan dalam keadaan terikat White meminta obatnya karena dia harus meminum obat tersebut satu jam sekali Karena tidak diberikan obatnya White pun bingsan kembali Kini giliran dark yang berbicara Dia menduga white dikirim oleh panitia test Sebagai pengacau Untuk mengontrol dinamika internal peserta Agar saling menyerang satu sama lain Tetapi Brown malah berpikir lain Brown mencurigai bahwa dark lah orang dalam itu Karena terlihat dari awal yang paling tahu situasi perusahaan ini Dengan tekanan dan ancaman Akhirnya dark pun mengaku Kalau dia memang bekerja di perusahaan ini Namun perusahaan ini tidak memasukkannya secara sengaja ke ruangan itu Namun dia juga ikut melamar untuk posisi baru ini Sementara white bertambah parah dengan bereaksi kejang-kejang Yang mana harus segera diberikan bill itu Namun ternyata bill itu disembunyikan oleh Brown Dan terjadilah perselisihan dapat kembali saat akan diberikan Mengingat white adalah seorang pengacau Di tengah keributan bill itu terjatuh ke dalam lubang Sementara itu white bertambah parah Sehingga dark tidak tega dan meminta bantuan pengawas Hal ini membuat dark didiskualifikasi Karena telah melanggar peraturan Saat semua sedang melihat dark yang keluar Brown mengambil bill dengan jepit rambut dan memasukkannya ke mulut white White pun seketika sembuh dan berulah kembali Yang akhirnya berantem dengan black Yang berujung pada ditusuknya black dengan pensil Kemudian white pun mengambil pistol dari penjaga Dan menodongkannya ke arah brown Untuk memaksanya keluar Brown pun terpaksa keluar Kini geliran blonde yang disuruh keluar oleh white Namun sebelum blonde keluar dia sempat berbisik kepada black untuk bersiap Dan saat tepat berada dekat pintu Blonde mematikan lampu dengan sensor suara Saat lampu tersebut mati Black mencoba melawan white Namun black malah tertembak Setelah itu timer pun berhenti White meracau dan memaki-maki pengawas Hal ini menjadikan white didatangi oleh penjaga untuk menunjukkan Bahwa sebenarnya waktu masih ada Sehingga white pun dipaksa keluar Karena dinyatakan di diskualifikasi Ternyata waktu telah dimanipulasi oleh Dave Saat dia sedang mendekati ke timer dengan cara memecet tombol warna biru Saat keluar Dave juga sengaja menjatuhkan kaca matanya Agar dapat digunakan untuk membaca lembar kertas Jadi ternyata Dave ini adalah CEO dari perusahaan tersebut Kini tinggal black dan blonde yang masih Blonde secara aturan tidak meninggalkan ruangan Karena kakinya sebagian masih berada di dalam saat dia keluar Blonde pun masuk kembali Dengan mengambil kacamata Dave Dan pecahan kaca lampu untuk digunakan dalam melihat pertanyaan Lalu blonde pun dapat melihat pertanyaan pada lembar kertasnya Yang hanya bertuliskan question 1 Dan jawabannya adalah tidak Karena question 1 atau pertanyaan 1 Yang disampaikan pengawas pertama kalinya adalah Apakah ada pertanyaan? Blonde menunggu waktu selesai Dan tepat di detik terakhir menjawab no Lalu black pun terbangun Kemudian pengawas menjelaskan kepada blonde Bahwa perusahaan ini mampu membuat pil Yang dapat meregenerasi sel secara cepat Itu kenapa black bisa terbangun kembali Karena dalam peluru sudah dimasukkan pil tersebut Dan ini adalah penemuan luar biasa Yang merupakan karunia hidup untuk jutaan manusia Itu kenapa mereka perlu mendesain tes sedemikian rupa Agar menemukan orang yang tepat untuk memanagenya Karena segala keputusan nantinya harus dibuat secara bijaksana Yang menggambungkan pendengaran dan perhatian secara detail Film pun berakhir dengan blonde yang menjabat tangan sang CEO Yang berarti blonde sudah resmi menjadi bagian dari perusahaan tersebut Sekian review film kali ini Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton